Halo sekolah sekolah, pada tutorial kali ini kita akan belajar menggambar alat transportasi yaitu kereta api dengan menggunakan autodraw. Sebelumnya kita masuk dulu di dalam website autodraw.com, kita klik kemudian kita pilih start drawing, maka kita akan mendapatkan lembar kosong untuk autodraw. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menggambar kereta api, untuk menggambar kereta api kita gambar dulu bagian dari rail kereta api. Seperti ini, kemudian kita berikan warna hitam, dan kita siap untuk menggambar kereta apinya, kita ambil shape, kemudian kita pilih circle, lalu kita pilih dulu warnanya. Nah, kita gambar dulu circle-nya seperti ini, kemudian kita pilih untuk shape-nya. Nah, kita akan menggambar bagian dari lokomotifnya terlebih dahulu. Kita tambahkan warna di dalamnya, lalu kita atur letaknya. Nah, kita sudah mendapatkan gambar untuk lokomotifnya. Nah, berikutnya kita akan gambar untuk gerbong dari kereta api. Bagian dari gerbong kereta api, kita pilih dulu shape-nya. Kita pilih lagi warnanya, kita cari warna yang berbeda untuk bagian dari gerbongnya. Seperti ini. Kita atur untuk beberapa gerbong. Kemudian kita berikan warna. Kita garap dulu. Kita juga bisa berikan untuk bagian dari sambungannya. seperti ini. Seperti ini. Kita tambahkan untuk bagian lokomotifnya. Kita pilih dulu warnanya. Nah, sekarang kita gambar untuk bagian masinisnya ya. Kita bisa beri warna. Lalu kita gambar juga bagian dari cerobong asapnya. Nah, karena ini kereta api, dia punya bagian dari cerobong asap. Selanjutnya. Selanjutnya kita gambar juga rodanya. Roda. Kita pilih circle. Kemudian kita pilih warna untuk rodanya. Kita pilih warna hitam. Nah, kita mulai gambar rodanya seperti ini. Kita pilih warna. Kemudian kita bisa, kalau rodanya terlalu besar kita perkecil dulu. Nah, seperti ini ya. Roda kereta api itu tidak terlalu besar, tetapi banyak. Kemudian kita bisa copy ctrl c, ctrl c, dan kita pindahkan rodanya. Kita atur. Kita atur. Rota rodanya. Kita atur. Nah, seperti ini. Kalau kurang kita bisa copy lagi. Nah, kita bisa ctrl V lagi. Kita tambahkan rodanya. Nah, karena kereta api ini panjang, jadi rodanya banyak. Dia membutuhkan banyak roda. Selanjutnya kita bisa berikan bagian atap dari gerbongnya. Kita tambahkan atap untuk gerbongnya. Ini kita pilih dulu. Kemudian kita tambahkan atap dari gerbong kereta api kita. Seperti ini. Yang belakang juga. kemudian kita bisa gambar juga untuk jendela-jendela pada gerbong kereta api biasanya di kereta api itu jendelanya banyak ya kita beli warna dulu nih lalu kita bisa kita beli warna yang berbeda nah seperti ini lalu kita bisa copy ctrl c, ctrl v nah kita bisa atur sekarang letaknya disini untuk jendela-jendelanya berikutnya kita juga tambahkan pada lokomotifnya kita tambahkan asap nah kereta api itu bisa ada asapnya yang keluar dari yang keluar dari ceroboh asapnya nah kita tambahkan asap seperti ini nah kereta api kita sudah jadi tinggal kita bisa menambahkan beberapa hiasan untuk kereta apinya ya supaya kereta apinya terlihat lebih bagus nah seperti ini kemudian kita juga berikan tulisan pada kereta api kita kita tambahkan tulisan misalnya nah ini disini ya kereta api kita letakkan tulisannya disini kita perkecil kita bisa tambahkan tulisan yang lainnya express misalnya kita bisa pilih tulisannya kita tambahkan tulisan seperti ini berikutnya kita bisa kita juga memberikan tambahan untuk petunjuknya petunjuknya kita beri warna seperti ini ya misalnya ya kita atur dulu segitiganya kita pindahkan letaknya lalu kita beri warna kita bisa tambahkan juga tulisan kita pindahkan tulisan dari dulu warna tulisannya kita tambahkan tulisan stasiun seperti ini seperti ini nah seperti ini kemudian kita juga bisa tambahkan lagi untuk hiasan yang lainnya misalnya untuk di bagian untuk di bagian ini tulisannya kita tambahkan nah sekarang kita gambar untuk bagian dari lingkungan keretanya kita bisa pilih juga off of draw untuk mengembar nah kita bisa pilih untuk warnanya juga kita bisa pilih gambar bagar seperti ini nah kita bisa perbanyak kabarnya kemudian kita juga bisa menambahkan untuk langit ya untuk warna langit nah kita tambahkan seperti ini setelah jadi gambar ini bisa kita download dengan cara kita klik di garis tiga yang ada di kiri atas kemudian kita pilih dulu maka gambar kereta api kita akan tersimpan secara otomatis di dalam komputer kita demikian sobat schooler cara menggambar kereta api dengan menggunakan auto draw selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya selamat menikmati